Intro Nggak, kembali ke masalah kita aja Terus sekarang saya tanya Apa yang paling penting dalam berjualan tanaman hias? Pelayanan Servis Pembeli adalah raja Pembeli adalah raja Raja kalau kagak bawa duit, nggak bakalan belanja Udin mau ditabok Sini Chelsea Harga yang murah, itu yang paling penting kan? Tanaman semakin mahal malah semakin dicari Karena ada tanaman hias yang harganya sampai sekitar ratusan juta rupiah Lokasi penjualan yang strategis Yang saya tanya, itu apa yang paling penting? Kebersihan Bang Jelas Yang terpenting itu adalah terbukanya lapangan pekerjaan buat pakir miskin macam awal Bang Udin Faktor keamanan paling penting Mana enak orang belanja kalau banyak penjahat berkeliaran Ini gimana sih? Yang paling penting dalam perjualan tanaman hias ya tanaman hias itu Iya, iya, iya Gua baru mau ngomong begitu Tapi lu udah keburu marah Siapa yang marah? Nggak maksudnya gini Semakin lengkap tanaman hiasnya Semakin variatif Jadi semakin membuat inspirasi orang yang ingin membelinya Iya, 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 iya Ngerti gua, ngerti gua Alhamdulillah Lu emang ahli di bidang indesan Bener Kalau yang lain-lain macam Gak ada apa-apanya lu Assalamualaikum Lidin Mau ngomong apa, Kak? Assalamualaikum Belum pernah denger apa, ya? Oh Waalaikumsalam Alhamdulillah Akhirnya jadi juga Pak Erl emang top penjahit nomor wahid Hongkos jahitnya Saya sumbangkan buat kas musola Semuanya? Beribu aja Sisanya buat beli-beli kursi Saya udah ngira Ah, mereh, bisa aja dah Astagfirullah Hei, Din Sekali lagi ngagetin saya hajar kamu Lihat nih, Pak Lihat nih Aduh 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 Emang pentek ya Tinggal dimodifikasi lagi beres Modifikasi? Saya bilang kan reparasi Hei, Hei, Hei Aduh Mati 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 Banyak Marah Bisa Wanan celana juga kependekan Hei, Hei, Hei Hei, Hei Ini lagi-lagi tidur lagi La menselee Dimodifikasi Itukan cuman sekedar wajah-anap rw Tapi seingat saya Kita bilangnya maksudnya Mau diparasi Ya sudah Sebagai rasa penyesalan saya Upah jahit saya Semuanya saya sumbangkan Untuk kasih musyola Tadi katanya cuma mau nyumbang 2 ribu Saya ikhlaskan semuanya Lagian siapa yang mau bayar Gaitan amuradul begini Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Nih 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 kejadian juga airnya nih Kita semua jadi kena salah Ini gara-gara kita tinggal diamin Kesalahan kecil berlarut-larut Begini nih akibatnya Yop Assalamualaikum Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Kamu masih apa ya? May Kamu tolong segera belikan Kemeja, baju Ya Terus langsung dikirim ke musyola nyebang jat Ukuran merek sama warna Kita nanti saya SMS Secepatnya Waalaikumsalam ZAM Belum ada penyataan resmi Yang komentarin dulu Nanti malah gak jadi Tadi nih Yang dutelepon nih ada hubungan yang sama gue Sama para pecundang ini nih Adek Anggep aja hadirnya saya bang Alhamdulillah Alhamdulillah ZAM Tapi tetep Yang bersalah harus menanggung kebaik Patungan aja seadanya Ya Allah Air mata awak ini sudah kering Tapi badai belum juga berlalu Ya Allah Ya Allah Ya Allah Pak Jalan Sekali lagi saya datang mendampingi rombongan Yang punya urusan nama inti Lengkap bener Malahan ada perwakilan dari Hankam Intinya Mereka datang untuk minta maaf Kalau manusianya memaafkan Maka Allah akan memaafkan Tapi kalau gak dimaafkan juga Allah akan memutuskan dengan seadil-adilnya Maaf soal hape Ya tapi apapun kesalahannya Seperti yang diajarin sama Pak Ustadz Saya kutu maafin Paling berapai duit sih Silahkan bang cek Begini Pak Jalal Saya datang kemarin Sama temen-temen bermaksud buat nganterin ke meja Sama celana Pak Jalal yang hilang tempoh hari dari jemuran Alhamdulillah Ketangkep malingnya Udah Udah Malingnya ada dua orang Tapi akhirnya Melibatkan banyak orang Jadi maling yang pertama Itu orangnya rada letek badannya Pegap gitu ya Kalau dia ngomong Kayaknya orang seperang gitu Nah imannya nih suka loncat kesana kemari Maling yang kedua Ini orangnya Kecil Mungil Tapi Bebelin Mulanya sih Mereka dua Mau mejem tuh ke meja Amin celana Buat melamar kerja Tapi akhirnya Itu baju robek Nah terus saya Amin anak buah saya ini Nihat dia mau nungguin Tapi malah nambahin robek Dianterin ke PNB Parah Tapi Alhamdulillah Ya sekarang ini Udah dapet gantinya Yang sama persis Amin baju dan celananya Pak Jalal Oh Begitu ceritanya Bajaran maafin mereka kan Iya iya Saya maafin Gratis ini Hehehe Alhamdulillah Alhamdulillah Bismillah Bismillah Al-Fatihah